Kita beralih pemirsa ke asosiasi petani sawit menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan undang-undang anti-deforestasi yang dikeluarkan Uni Eropa. Ya, dengan para petani sawit mendesak pemerintah bernegosiasi dengan Uni Eropa agar bisa mencabut undang-undang anti-deforestasi. Aksi penolakan atas dikeluarkannya undang-undang anti-deforestasi oleh Uni Eropa dilakukan sejumlah petani kelapa sawit dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Luar Negeri. Dalam aksinya perwakilan petani sawit meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri melakukan negosiasi kepada Uni Eropa agar bisa mencabut undang-undang anti-deforestasi. Kami berharap, berharap Pak, 17 juta petani sawit, mohon Pak bantu selesaikan masalah ini. Hanya Bapak yang bisa menyelesaikan ini. Kayak yang kami minta tidak susah. Existing tertanam 2020 ke bawah, keluarkan dari kawasan hutan. Bukan sawit yang masuk kawasan hutan, tapi kawasan hutan yang masuk kepada perkubunan kawasan rakyat seperti mana yang terjadi saat ini. Tidak susah Pak Presiden. Kami setia 17 juta petani sawit termasuk dari pondok pesantren. Para petani menilai aturan tersebut sangat merugikan petani sawit serta dapat mengancam masa depan 17 juta petani dan pekerja kelapa sawit di Indonesia. Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa telah menyetujui untuk memperlakukan undang-undang anti-deforestasi pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan tersebut akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa tidak membeli produk terkait deforestasi dan degradasi hutan. Di mana salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman beresiko tinggi. Jakarta Pusat, Ranistone Sanjaya, IDX Channel.